Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan Pada sabat ini kita akan sama-sama merenungkan firman dengan satu topik air hidup Di dalam Alkitab dicatatkan Injil Yohanes pasal yang keempat Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke satu Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar banyak orang yang percaya kepada Yesus Dan kemudian banyak diantara mereka yang dibaptiskan oleh murid-murid Yesus Lalu kemudian akhirnya Yesus pergi meninggalkan Judea Alkitab memberitahukan bahwa Yesus pergi ke daerah Galilea Ketika dalam perjalanan Yesus menyusuri daerah Samaria Kemudian tibalah di suatu tempat yang disebut dengan Syikar Karena Yesus merasa lelah Kemudian Yesus beristirahat Dia duduk di pinggir sebuah sumur yang disebut Sumur Yaakub Syikar merupakan tanah yang telah diberikan oleh Yaakub kepada anaknya bernama Yusuf Syikar adalah Yaakub yang memberi anaknya Yusuf Pada waktu itu adalah siang hari pukul 12 Kemudian datanglah seorang perempuan Perempuan ini akan menimba air Yesus berkata kepada perempuan ini Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan Maka datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Di sini dikatakan bahwa Yesus meminta air minum kepada perempuan ini Perempuan Samaria merasa heran dengan Yesus Mengapa Yesus orang Yahudi ini Meminta air kepadaku seorang Samaria Karena pada waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Di dalam keheranannya itu Perempuan Samaria bertanya kepada Yesus Masakan engkau seorang Yahudi Meminta air minum kepadaku orang Samaria Kemudian Yesus menjawab Dikatakan di dalam ayat yang kesepuluh Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Niscaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Dikatakan Kalau engkau tahu siapakah aku Kamu pasti akan meminta air hidup kepadaku Perempuan ini semakin heran kepada Yesus Nah, jika kamu tahu siapakah dia yang berkata kepadamu Kau datang kemudian Kau meminta air minum kepadaku Lalu sekarang kau mengatakan Bahwa kau akan memberikan kepadaku Air hidup Perempuan ini kemudian berkata Jika Fuhren回答a Bagaimana engkau bisa memberikan air hidup itu Sedangkan engkau tidak punya timba Kemudian Yesus mengatakan Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 Kata perempuan itu kepadanya Tuhan, engkau tidak punya timba Dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yaakub Dan memberikan sumur itu kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya Air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar Sampai kepada hidup yang kekal Perempuan ini Semakin Terheran Air yang akan diberikan oleh Yesus itu Air yang sungguh ajaib Apabila sudah meminumnya Maka ia tidak akan haus lagi Dan dikatakan air itu Akan terus-menerus memancar Sampai kepada hidup yang kekal Kemudian perempuan Samaria ini Berkata kepada Yesus Dalam ayat yang kelima belas Kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu Supaya aku tidak haus Dan tidak usah datang lagi ke sini Untuk menimba air Siapakah yang tidak ingin Mendapatkan air hidup Terlebih lagi air hidup yang diberikan oleh Yesus itu Akan memberikan kelegaan yang kekal Tetapi kalau kamu minum air dari sumur ini Kamu akan haus lagi Tetapi kalau kamu minum air yang daripada aku Kamu akan mendapatkan kelegaan yang kekal Bukan hanya perempuan Samaria ini yang akan meminta kepada Yesus Tetapi juga kita akan mengatakan Tuhan berikanlah air itu kepadaku Tetapi perempuan Samaria ini Belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus Tetapi perempuan Samaria ini Belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus Sehingga ia berkata Berikan itu Supaya aku tidak perlu lagi datang ke sumur ini Untuk mengambil air Yang dipikirkan oleh perempuan Samaria itu adalah air Yang ada di dalam dunia ini Tetapi Yesus bukan berbicara mengenai air yang just money Tetapi air hidup yang dikatakan oleh Yesus ini Sungguh adalah air dari surga Mari kita sama-sama melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 Injil Yohanes pasal yang ke-7 Ayat yang ke-37 Injil Yohanes pasal yang ke-7 Ayat yang ke-37 Dan pada hari terakhir Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku Dan minum Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kita Dari dalam hatinya Akan mengalir aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya Ialah roh yang akan diterima Oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus Dengan air hidup itu Yaitu roh yang akan diterima Oleh setiap orang yang percaya kepadanya Yaitu roh kudus Roh kudus belum diturunkan Karena pada waktu itu Yesus belum dimuliakan Mari kita memperhatikan perkataan Yesus ini Bawa barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Kitab suci sudah menjelaskan Tentang air hidup ini Mari kita melihat di dalam kitab Yesus pasal yang ke-47 Yesus pasal 47 ayat yang ke-1 Yesus pasal 47 ayat yang ke-1 Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu baik suci Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu baik suci itu Dan mengalir menuju ke timur Sebab baik suci juga menghadap ke timur Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari baik suci itu Setelah sebelah selatan mezbah Dikatakan ada air yang mengalir dari baik suci Ini merupakan nubuatan yang telah disampaikan oleh Allah tentang air hidup Air ini mengalir sampai jauh Sungguh ini merupakan air yang membual begitu berlimpahnya Mengapa dikatakan sebagai air hidup Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 Lalu ia berkata kepadaku Sudahkah engkau lihat hai anak manusia Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai Dalam perjalanan pulang Sungguh sepanjang tepi sungai itu Ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana Ia berkata kepadaku Sungai ini mengalir menuju wilayah timur Dan menurun ke Arabai Yordan Dan bermuara di laut asin Air yang mengandung banyak garam Dan air itu menjadi tawar Apa yang dikatakan di dalam Alkitab Sengjing dijakkan apa? Air yang mengalir dari baik Allah itu sampai ke laut asin Air di laut itu tidak memberikan kehidupan Karena terlampau asin Tetapi ketika air hidup yang mengalir dari baik Allah itu sampai ke sana Ada keajaiban Kitab suci memberitahukan kepada kita Di dalam ayat yang ke-9 Sehingga kemana saja sungai itu mengalir Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak Sebab kemana saja air itu sampai Air laut di situ menjadi tawar Dan kemana saja sungai itu mengalir Semuanya di sana hidup Sungguh ini adalah air yang sangat luar biasa Tempat yang mati Menjadi hidup Kemana saja air itu mengalir Maka di sana ada kehidupan Nabi Yesaya pun juga menyampaikan nubuatan tentang air hidup ini Di dalam Yesaya pasal yang ke-44 Ayat yang ke-3 Yesaya pasal 44 ayat yang ke-3 Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu Dan berkatku ke atas anak cucumu Di sini dikatakan bahwa air itu akan dicurahkan Ke tempat yang haus Ke tempat yang kering Ke tempat yang sangat merindukan kelegaan Apakah yang sesungguhnya Allah janjikan dengan air hidup ini Yesus katakan jika engkau tahu tentang kasih karunia Jika engkau mengenal siapakah aku ini Maka engkau akan meminta air hidup itu Apakah yang dimaksudkan dengan kasih karunia dari Yesus Di dalam kitab Yoel pasal yang ke-2 mengatakan Kitab Yoel pasal yang ke-2 kita lihat sama-sama Mari kita melihat kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 Kemudian daripada itu akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Dikatakan bahwa Allah akan mencurahkan roh kudusnya kepada semua manusia Jadi apakah yang disebut dengan kasih karunia dari Yesus ini Bahwa Yesus akan memberikan air hidup itu kepada semua manusia Tidak memandang bagaimanakah kehidupannya Tidak memandang ia berasal dari mana Tidak masalah dia dari latar belakang yang bagaimana Apakah dia Tuhan Apakah dia hamba Kasih karunia Allah adalah bagi semua orang Artinya bahwa kasih karunia air hidup ini adalah bagi saudara dan juga saya Saudara sangat merindukan kelegaan Jika saudara sungguh sangat merindukan pengharapan Kasih karunia itu adalah bagi kita semua Ruh kudus akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya Tuhan Yesus menyampaikan Bahwa Ruh kudus itu belum diturunkan karena Yesus belum dimuliakan Oleh karena itu ketika Yesus mati di atas kayu salib Ia dikuburkan Kemudian pada hari yang ketiga bangkit kembali Selama empat puluh hari Yesus menampakkan diri Dan kemudian pada hari itu Tiba waktunya Yesus naik ke surga Sebelum Yesus naik ke surga Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya Di dalam kitab kisah para rasul pasal yang ke satu Mari kita melihat kisah para rasul pasal yang ke satu Kisah para rasul pasal yang ke satu Ayat yang ke lima Kisah para rasul pasal satu ayat yang ke lima Sebab Yohannes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Ruh kudus Dikatakan bahwa kamu telah dibaptis dengan Baptisan Yohannes Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Ruh kudus Dan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Baptisan Yohannes Yohannes pun juga telah menyampaikan firman Bahwa aku membaptis kamu dengan air Tetapi dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan Ruh dan api Ketika Yesus Kristus akan naik ke surga Dan Juh Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya Supaya mereka pergi ke Yerusalem Menantikan janji Bapak tentang Ruh kudus Ketika Yesus naik ke surga Banyak orang begitu terpandang melihat Yesus terangkat Setelah itu mereka pergi ke Yerusalem berdoa Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan janji Tuhan itu Tetapi yang mereka tahu bahwa Yesus menyuruhnya untuk menunggu di Yerusalem Mereka tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu Yang mereka lakukan hanya berdoa Dan kemudian dikatakan di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua Kisah Rasul Pasal yang kedua ayat yang ke satu Ketika tiba hari Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penulah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Di sini dikatakan bahwa ketika mereka berkumpul Roh kudus dicurahkan Janji Tuhan tergenapi Air hidup itu dicurahkan Sehingga mereka semuanya mendapatkan kepenuhan roh kudus Dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Apakah tandanya seseorang itu telah menerima air hidup? Bagaimanakah orang itu bisa merasakan air hidup? Alkitab memberikan kesaksian Dikatakan bahwa ada seorang Italia Dia adalah seorang perwira yang sangat saleh Bersama dengan seluruh anggota keluarganya takut akan Tuhan Suka memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi Dan dikatakan bahwa orang ini suka berdoa kepada Allah Dia adalah orang Itali Tetapi ia suka berdoa kepada Allah Abraham, Isaac dan Yaakub Pada suatu ketika sedang berdoa Tuhan memberikan penglihatan kepadanya Di dalam ayat yang ketiga dikatakan Dalam kisah Rasul pasal 10 ayat yang ketiga Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah Masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius Ia menatap malaikat itu Dan dengan takut ia berkata Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu Semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadirat Allah Dan Allah mengingat engkau Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope Untuk menjemput seorang yang bernama Simon Dan yang disebut Petrus Ketika mendapatkan petunjuk dari Tuhan Maka Cornelius segera mengutus orang Untuk menjemput Petrus Dan kemudian Petrus datang ke rumahnya Semula Petrus pun juga merasa heran Mengapa Tuhan memberikan petunjuk Supaya ia juga pergi ke rumah Cornelius Tetapi disini Petrus melihat kasih karunia Allah Petrus mengabarkan Injil Petrus memberitakan tentang Yesus Apa yang terjadi di tengah keluarga Cornelius ini? Dikatakan di dalam ayat yang keempat puluh empat Ketika Petrus sedang berkata demikian Turunlah roh kudus ke atas semua orang Yang mendengarkan pemberitaan itu Dan semua orang percaya Dari golongan bersunat Yang menyertai Petrus tercengang-cengang Karena melihat bahwa Karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga Sebab mereka mendengar Orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh Dan memuliakan Allah Lalu kata Petrus Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini Dengan air Sedangkan mereka telah menerima roh kudus Sama seperti kita Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Inilah kasih karunia yang dikatakan oleh Yesus bagi kita Bukan hanya orang Yahudi yang akan menerima anugerah Tuhan Tetapi bangsa lain pun juga akan menerima anugerah Tuhan Air hidup Yaitu roh kudus akan dicurahkan kepada kita semua Air hidup Yang akan memberikan kelegaan Akan diberikan kepada kita Tetapi siapa yang akan menerima air hidup itu Alkitab memberikan kesaksian Korneleus orang yang saleh Suka berdoa Suka memberikan derma Tetapi ia belum menerima roh kudus Ia suka berdoa kepada Allah Sekeluarganya pun juga takut akan Allah Bahkan Tuhan pun juga mendengar dan berkenan kepada doanya Tapi jelas Alkitab memberitahukan kepada kita semua Korneleus belum menerima roh kudus Tetapi ketika Injil itu diberitakan Yesus Kristus diberitakan kepada mereka Barulah mereka menerima roh kudus Bagaimana Petrus dan orang-orang percaya itu bisa tahu Bahwa Korneleus dan keluarganya menerima roh kudus Karena mereka melihat Karena mereka mendengar Apa yang mereka lihat dan dengar Orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh Berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Allah Berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Allah Anjil diberitakan dari Yerusalem Yudea Kemudian sampailah ke Samaria Banyak orang yang telah menjadi percaya di Samaria Dan kemudian mereka pun juga dibaptiskan Di dalam kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan Kisah para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar Bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ Setibanya di situ Kedua Rasul itu berdoa Supaya orang-orang Samaria itu Beroleh roh kudus Sebab roh kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Rasul-Rasul sungguh sangat memperhatikan kehidupan iman kerohanian Ketika memberitakan Injil Bukan hanya sekedar supaya orang-orang bisa menjadi percaya kepada Yesus Bukan hanya sekedar supaya mereka itu bisa dibaptiskan mendapatkan penebusan di dalam Yesus Tetapi memperhatikan supaya orang percaya itu menerima roh kudus Rasul-Rasul berdoa menumpangkan tangan kepada mereka Kemudian roh kudus diturunkan Alkitab memberitahukan Orang yang percaya Orang yang telah dibaptiskan Dan bahkan kehidupannya pun juga saleh Banyak melakukan kebaikan Tidak secara otomatis orang itu telah menerima roh kudus Menerima roh kudus merupakan pengalaman pribadi yang sangat indah dengan Tuhan Rho kudus siapakah yang memberikan Yesus Bukan manusia Rasul-rasul memang berdoa Rasul-rasul menumpangkan tangan Tetapi Yesus yang menganugerahkan roh kudus itu Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Air hidup telah disediakan oleh Allah bagi kita Maukah kita menerima air hidup itu? Hendaklah kita percaya tentang kasih karunia Allah Dan kita harus percaya bahwa Yesus akan menganugerahkannya kepada kita Ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini Bukan jalan yang ringan untuk kita lalui Bing不是一个简单的路程 Ada banyak persoalan Ada banyak ketakutan Ada banyak kekhawatiran Ada banyak kekecewaan Tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh Kadang-kadang kita melihat bahwa jalan itu begitu berat Kadang-kadang kita merasakan kita sendirian Jika air hidup itu ada di dalam kita Maka roh kudus itu akan menjadi penolong bagi kita Dan roh kudus itu juga disebut sebagai roh penghibur Yaitu menghiburkan jiwa kita Berapa banyak di antara kita yang sungguh sangat haus Yang merasakan bahwa ternyata dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa merasakan damai sejahtera Kelegaan yang kekal Jika air hidup itu mengalir di dalam jiwa kita Karunia Allah sudah diberikan bagi kita semua Bagaimana supaya kita bisa menerimanya Yesus katakan Kalau engkau memintanya Maka engkau akan mendapatkannya Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal Injil Lukas Mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-11 Injil Lukas pasal yang ke-11 Ayat yang ke-13 Di sini dikatakan Jika engkau mau roh kudus Jika engkau mau roh kudus Berdoa mohonlah kepada Yesus Bagaimana kita memohon kepada Yesus Injil Lukas pasal yang ke-14 Injil Lukas pasal yang ke-14 Ayat yang ke-14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam namaku aku akan melakukannya Dikatakan mintalah dalam nama Yesus Jika kita rindu akan air hidup Jika kita berdoa dengan iman dan kerendaan hati Memohon kepada Yesus Kita akan merasakan hati kita Seperti ada aliran-aliran yang begitu menyegarkan jiwa Yang memberikannya kepada kita Yaitu bahasa roh Bahasa lidah Allah akan menggerakkan lidah kita Untuk berkata-kata Kita tidak mengerti apa yang diucapkan Tetapi roh kudus itu akan mengungkapkan hal-hal yang rahasia dengan Tuhan Roh itu akan membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan Ketika kita menerima roh kudus Janganlah takut Karena roh kudus itu sungguh adalah indah bagi kita Ketika kita menerima roh kudus Kita tetap dalam keadaan sadar Pada waktu berdoa kita tetap dalam keadaan tertib dan teratur Karena Alkitab memberitahukan Bahwa roh kudus itu adalah roh yang sopan dan teratur Marilah kita merasakan anugerah Tuhan ini Marilah kita bersama-sama menikmati air hidup yang melegakan Segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin